Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di minatani mandiri semoga di kesempatan kali ini semua sahabat minat sahabat YouTube semuanya tetap diberi limpahan rohmat dan hidayahnya sehingga kita bisa bekerja dengan jalan yang dirituinya amin amin ya robal amin ah pada video kali ini atau pada video kali ini sahabat minat akan saya ajak tengok atau kita mereview benih leleh yang ini berumur kisaran tiga minggu ini pindah tempat dari tempat pemejaan kita pindah ke sini pada umur dua minggu itu posisi merojol ayat titik satu atau sekarang posisi ikan sudah ukur 12 atau merojol ayat titik dua dan ayat titik satu pada saat ini tuh jenis pakan masih krembel masih pakan serbuk itu atau pakan udang dengan plodein di atas 40 persen ya kisaran 40 sampai 42 persen kita sudah takar yang dulunya masuk sini 3 kg dengan beriringnya waktu dan penambahan pakan 5 persen setiap kali makan itu sampai sekarang porsi pakan sudah mencapai 150 gram kalau pada awal porsi pakan 100 gram jarak satu minggu sudah menjadi 150 gram atau sudah naik sejumlah 50 persen dalam bulan waktu satu minggu kalau dibikin rata-rata hampir 7 persen tiap hari nah seperti ini perbandingannya atau perhitungan kenaikan pakan kalau masih bibit itu kenaikan pakan bisa 5 sampai 10 persen tiap hari ini kalau saya kalkulasi itu kenaikan saya kalkulasi itu kenaikan pakan sekitar rata-rata 7 persen tiap hari dalam waktu satu minggu porsi pakan sudah naik 50 persen jadi rata-rata perhari 7 persen seperti ini Alhamdulillah penihkan terlihat sehat dengan ditandai pelangton yang sudah matang atau pelangton yang sudah hidup dan dengan kondisi pelangton hidup maka oksigen di dalam air akan selalu terjaga dan otomatis ketika oksigen cukup itu pencernaan akan bagus ketika pencernaan bagus nafsu makan ikan juga akan bagus otomatis pertumbuhan ikan ya bagus juga makanya makanya sebenarnya kunci utama pada pembenian di kolam terbuka ini kolam terbuka pada saat pendederan ini sudah tidak ada penutupnya seperti ini sudah lepas dari tutup kalau kalau waktu pemejahan itu biasa kita kasih penutup seperti itu kita beri penutup seng oke ketika sudah pindah di di pendederan itu sudah tidak pakai penutup tujuannya biar sinar matahari bisa masuk secara full tapi cuma kita harus jaga kondisi air ya satu kondisi air harus stabil kalau sampai surut terlalu terlalu surut karena panas itu harus cepat ditigikan karena kalau airnya terlalu rendah itu bisa panas airnya itu salah satu trik agar tumbuh dengan seimbang logikanya supaya tetap berimbang antara kotoran ikan dan pelangton itu harus seimbang kalau kebanyakan pelangton itu juga kurang bagus tapi kalau kurang pelangton itu juga sangat kurang bagus makanya asupan-asupan air kebutuhan air itu harus kita perhatikan kalau sudah terjadi kelebihan pelangton itu harus cepat diencarkan dengan cara air dibuang 40% atau 30% dan diganti air baru kalau masih terlalu pekat ulangi dalam waktu 24 jam jadi jangan sampai pengencaran dilakukan secara total kecuali mau disortir beda lagi kalau mau disortir ini ganti total dan pelan-pelan diganti air baru sampai cernih tapi kalau ini ini memang masih masih menghendaki pelangton berada dalam golam tersebut jadi tidak boleh di habiskan airnya dikuras beberapa persen itu tadi 30% kemudian dialiri lagi kalau masih pekat besoknya dikurangi airnya 30% dan diganti lagi sampai air berwarna hijau cerah atau coklat cerah karena pelangton tidak selalu berwarna hijau pada benih biasanya akan berwarna hijau atau coklat tapi yang lebih bagus itu yang berwarna hijau kalau merah itu biasanya pelangton pada pembesaran kalau pada benih selama ini saya belum mengalami kolam benih menjadi merah walaupun sepadat apapun pada kolam pembenian itu jadi usahakan pelangton selalu ada untuk mengurai untuk mengurai kotoran ikan dan untuk suplai oksigen seperti yang saya sampaikan tadi oksigen pada kolam itu akan sangat membantu pencernaan atau pertumbuhan ikan tetap kalau terlalu panas itu juga kurang baik kalau diberi penutup total asupan oksigen atau pontositetis pada kolam itu akan berkurang biasanya kolam yang tertutup tertutup berapa persen maupun total itu yang dibawah tutup pasti bening contoh ketika saya kasih penutup itu seng dibawah seng pasti tidak akan tumbuh plankton atau kerak yang di pinggir kolam itu hampir tidak ada tapi pinggiran kolam justru keluar rendir itu perbedaannya jadi kalau disini sesuai dengan kebiasaan saya itu akan lebih bagus sistem terbuka jadi tidak ada penutup pada tahap penederan tujuannya apa karena rata-rata petani langganan atau yang ambil benih dari sini rata-rata kolamnya terbuka jadi biar sistem adaptasinya bisa semakin mudah terbuka makanya kita bikin kolam terbuka dan yang jelas kita biasakan jangan sampai kena obat-obatan antibiotik dan semacam itu sering saya upload tentang pengobatan yang cara herbal daun dan segala macam itu akan memudahkan pengobatan pada tahap berikutnya kalau di kolam pembelian terlalu oper antibiotik jika pindah ke kolam pembesaran dan terkena masalah itu akan menyulitkan petani tapi kalau di sini dibuat netral ketika pindah ke kolam pembesaran jika terjadi masalah akan lebih mudah mengatasi karena tidak terkena antibiotik dosis tinggi pada khususnya dan seperti ini kelihatan perut ikan sudah tampak gendut-gendut perut ikan sudah kelihatan buncit dan ikan masih aktif menaik turun memakan sisa-sisa pakan yang ada jadi ini juga sebagai pertanda bagaimana porsi pakan yang kita berikan tadi untuk penilaian itu oke ini ini yang yang berumur kisaran 3 minggu sekarang kita beri pakan yang kolam sebelahnya ini karena jumlahnya sedikit tidak mau ribet jadi pakannya kita tetap berikan pakan yang sama walaupun seharusnya ini sudah pakai pakan dengan ukuran besar atau pakan apung seperti ini ini sudah ukur 3-4 cm ya ini kolam 3 x 5 untuk kemarin ada sisa benih masih ukur 3 jadi kita masukkan lagi ke sini sejumlah 5000 ekor perkiraan 5000 ekor oke lor seperti ini ya kalau dilihat sebelum diberi pakan itu kolam tampak tidak ada ikan itu ketika diberi pakan dia akan merespon dengan cepat ini adalah efek dari plankton yang berkecukupan jadi ikan tenang di dalam kolam tapi ketika ada pakan dia baru naik dia nyaman di dasar kolam karena suhu air biasanya lebih stabil jika kondisi plankton juga stabil walaupun sebenarnya ikan itu juga lapar ini kita kasih pakan baru dia respon sangat aktif respon pada pakan sangat bagus dan mohon maaf untuk beberapa bulan ini saya tidak memakai backzone karena karena biar tidak mengganggu narasi yang kita bicarakan yang jelas di kenek kopirek kita bikin video susah-susah kalau cuma ambil musik dan itu memang bukan milik kita kita akan kena pelanggaran jadi untuk video seperti saya tutorial seperti saya itu lebih bagus tidak pakai big sound ini kolam yang tadi kita beri pakan sudah habis dan kita beri pakan yang satunya lagi ini yang umur berapa ya tuh kasih pakan porsinya sekitar 40 gram ini kita ambilkan kita takar 40 gram nah kita masukkan kita beri pakan di bawah penutup karena pada siang hari ikan rata-rata kita berdiam di dasar kolam di bawah naungan penutup yang kita berikan jadi kita memberi pakan enak dah kita tabur di dasar kolam di bawah penutup beda lagi kalau sore itu pemberian pakan kita berikan secara menyebar karena ini siang ikan sudah ngumpul di bawah penutup jadi kita kita beri pakan juga di bawah penutup ini barusan kita ganti air ikan masih sangat terlihat gelas di dasar kolam oke sahabat youtube semuanya sahabat mina sekian dulu tentang kegiatan siang ini atau pembelian pakan pada kali ini semoga sedikit informasi tadi bisa bermanfaat bagi sahabat mina semuanya bila kurang berkenan mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh